Tak hanya angin puting beliung, banjir juga melanda dua desa di Kabupaten Kuburaya. Ribuan jiwa yang menjadi korban dari data yang dihimpun, 28 kepala keluarga di desa Pasak Piyang terpaksa mengungsi lantaran banjir cukup tinggi. Kecamatan Sungai Ambawang kembali terendam banjir. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Hujan yang melanda menyebabkan dua desa terendam banjir, yakni desa Pasak Piyang, dan desa Megatimur yang terendam banjir sejak Sabtu kemarin. Kepala BPBD Kabupaten Kuburaya, Heri, mengatakan empat dusun melanda di Pasak Piyang. Ada 706 rumah terendam banjir dan 28 kepala keluarga mengungsi, sedangkan desa Megatimur ada 224 kakak terdampak banjir. Empat dusun, empat dusun ada dusun Kalimantan, dusun Belica, dusun Banyu Atas dengan dusun Piyang. Ini berdampak pada 706 rumah, 2396 jiwa. Dan yang agak berat, itu ada 28 kakak yang ada di dusun Kalimantan. Dan ini dari 28 kakak ini, dia fungsi ke tempat keluarganya yang lebih aman. Beri menambahkan, saat ini pihaknya telah mengupayakan bantuan berupa makanan untuk para korban banjir, sedangkan obat-obatan untuk para korban sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas terdekat.